Hendaknya perut kita ini dijaga dari tiga hal. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang haram. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang subahat. Dan yang ketiga adalah berlebih-lebihan di dalam makan. Karena ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Isi perut ada apa isi perut tersebut. Dan juga hal yang terpenting di dalam menyalurkan syahwat, kemaluan. Maka ini pun harus ditata melalui syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk orang yang menjaga harga diri adalah di saat dia menjaga isi perutnya. Dan juga di saat dia menjaga kemaluannya. Bahkan itu adalah puncaknya harga diri. Kita selama ini sering mendengar kalimat harga diri, harga diri, harga diri. Dalam kalimat bahasa Arabnya adalah al-ifah. Al-ifah itu apa sih? Disebutkan oleh para ulama, al-ifah itu adalah Mendedik syahwat, hawa nafsu, ammaruh. Hawa nafsu yang mengajak kemaksiatan, dididik untuk nurut patuh kepada syariat. Dan nurut patuh kepada wawasan akal kita. Yang sumbernya adalah syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Menjaga perut adalah sangat penting. Karena dari apa yang ada dalam perut kita akan menjadi sumber kekuatan di dalam anggota tubuh yang lainnya. Maka dari sini di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW tentu memberi penjelasan dan memberi adab dan memberi akhlak di dalam menjaga isi perut ini. Dan tentu disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah, hendaknya kita jaga perut kita dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Disebutkan oleh para ulama, Makanan yang kenyang, yang nempel ada di perut kita. Kenyang, yang nempel ada di perut kita, itu menjadikan sebab-musabab seseorang akan mudah melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana jika kenyangnya adalah dengan sesuatu yang haram? Maka harga mati. Jangan pernah sedikitpun masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang haram. Betapa capek kehidupan seseorang yang katanya ngaku, perindu Allah, ngaku, perindu Nabi Muhammad. Setiap hari membaca sholawat, setiap hari bangun malam, setiap hari puasa, senen kemis, puasa daud. Akan tetapi, ternyata dalam urusan memasukkan makanan ke perut tidak pernah dievaluasi. Tidak pernah saat itu dihitung-hitung. Sehingga asal saja masuk perut, masuk perut, masuk perut. Sehingga tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Maka sia-sia. Ibadahnya orang yang seperti itu bertahun-tahun pun, mungkin seumur hidup pun, dia adalah berlebelkan ulama, mungkin berlebelkan ustad. Akan tetapi kalau yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka itu sia-sia. Hamba amma thuro. Maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ngeri dan begitu menakutkan. Jika seseorang perindu Allah, ternyata dia tidak pernah berduli akan urusan apa yang masuk ke dalam perutnya. Dan ketahuilah, makanan yang halal adalah sangat mudah dicari. Makanan yang halal sangat mudah untuk didapat. Hanya saja, kadang hal itu ditutup dengan kegengsian, ditutup dengan gaya hidup, ditutup dengan corak hidup. Sehingga itu semuanya seakan-akan mencari sesuatu yang halal adalah sangat-sangat susah. Padahal itu semuanya adalah mudah. Oh, rezeki Allah yang mengatur kau. Allah yang mengatur. Sebelum kau terlahir ke muka bumi ini, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Masa Allah menciptakan manusia yang tidak mampu menciptakan rezeki? Tidak mampu menciptakan pengaturan rezeki manusia? Mustahil itu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Artinya apa? Rezeki manusia, fulan bin fulan ini sudah ada. Dan semuanya dikasih oleh Allah yang halal. Namun kadang menjadikan sebab terleder kepada urusan yang haram, itu adalah gaya hidup.